Perumpamaan hati seorang mu'min itu seperti burung usfur Pindah terus dari satu dahan-dahan yang lain Kalau gak dijaga berubah lagi, pindah lagi Dan kalau pindah repot Jadi terus harus terus dimonitor Makanya kan Abu Musa al-Asir mengatakan Hati dinamakan kolbu karena berbolak-balik Hari ini pindah ke sana, nanti besok pindah ke sini Maka kalau kita ingin ilmu yang bermanfaat Bukan hanya belajar Tapi di waktu yang sama kita harus membersihkan hati kita Apabila hati baik, semua baik Semangat ibadah, semangat berdikir Semangat amal soleh, semangat berbuat baik Tapi kalau hati rusak, semua rusak Sampai amanah pun akan kita rusak Makanya kita butuh dekat dengan Al-Quran dan Sunnah setiap hari Dan itu pun harus juga senantiasa mengevaluasi Merevaluasi dan mengintrospeksi hati kita Dan terus dijaga Dan terus minta pertolongan kepada Allah